Menyambut hari Natal, Gereja Katedral kini membuka ibadah secara langsung dengan kapasitas umat 40% dari kapasitas normal. Dalam pelaksanaannya, ibadah dilakukan dengan durasi selama 60 menit dengan protokol kesehatan ketat. Bisa beginilah situasi terkini yang saya akan melakukan, tepatnya di Gereja Katedral Jakarta yang dimana untuk saat ini berdasarkan pantauan kami sejak sore tadi, dengan saat ini masih banyak sekali dari jamaah yang berdatangan untuk mengikuti ibadah Nisan Natal tahun 2021 kali ini. Kemudian untuk kuota sendiri, ini dibatasi sebanyak 650 kursi saja atau kapasitas hanya diberikan 40% dari kapasitas semula dan apabila dibandingkan dengan sebelum ada pandemi COVID-19, di Gereja Katedral ini mampu menampung sebanyak 1.500 jamaah yang ibadah di Gereja Katedral kali ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk proses sendiri dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi pertama dilakukan pada pukul 4 sore dengan dilakukan secara daring saja. Kemudian untuk sesi kedua dilanjutkan pada pukul setengah 6 sore dengan sistematis dilakukan secara online maupun secara offline. Dan dilanjutkan pada sesi ketiga, yakni pada pukul 8 malam dan dilakukan secara langsung dan juga secara daring. Kemudian untuk pendaftaran sendiri, ini dilakukan secara online dengan persyaratan yang bersangkutan ini sudah divaksinasi, yakni dosis kedua. Kemudian untuk pengamanan sendiri saat ini terpantau, dijaga ketat oleh aparte kepolisian dan juga TNI Satpol PP untuk mengamankan proses berjalannya ibadah Nisanata tahun 2021. Meskipun dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, namun penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan seperti diwajibkan untuk menjaga jarak, memakai masker, dan juga rajin menggunakan hand sanitizer maupun air yang malir demi mencengah dari penurunan virus COVID-19 di Indonesia. Dari Jakarta, Nata Arman, Herutri, Abdur Rashid, Ainews, melaporkan.